Serangan jantung memang umumnya terjadi pada orang dewasa dan lansia. Namun, tidak menutup kemungkinan orang yang masih muda bisa terkena penyakit yang membahayakan jiwa ini. Tidak hanya usia, banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang di usia muda dapat mengalami penyakit jantung. Gaya hidup, pola makan hingga riwayat keluarga menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyakit jantung pada seseorang dalam usia muda. Hypertrofik kardiomiopati adalah penyebab umum dari serangan jantung pada orang usia muda, termasuk juga para atlet muda, dan ini biasanya terdapat faktor genetik. Penyebab gangguan ini yaitu mutasi gen pada otot jantung, yang ditandai oleh membesarnya sel-sel otot jantung. Namun jangan khawatir, penyakit jantung di usia muda dapat dicegah dengan melakukan tips sehat berikut ini. Rutinlah berolah raga Salah satu cara pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan seseorang di usia muda maupun usia lanjut adalah dengan rutin melakukan olah raga. Lakukanlah olah raga secara rutin seperti aerobik setiap minggu atau olah raga ringan, seperti berjalan santai. Rajin berolah raga setidaknya 150 menit per minggu, bisa membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan menjaga berat badan tetap sehat. Semakin banyak melakukan aktivitas fisik, jantung akan semakin sehat. Hindari kebiasaan merokok Jika memiliki kebiasaan merokok di usia muda, segera hindari kebiasaan ini. Kebiasaan merokok dapat tingkatkan risiko penyakit jantung. Hal ini disebabkan beberapa kandungan pada rokok, seperti tar, karbon monoksida, nikotin dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Kandungan bahan kimia rokok dapat menganggu kesehatan jantung dan pembuluh darah sekitarnya. Oleh karena itu, Anda wajib berhenti merokok jika ingin mencegah serangan jantung. Tidak berhenti secara mendadak, tapi lakukan secara perlahan agar gejala penarikan nikotin yang muncul tidak begitu mengganggu Anda. Terapkan pola makan sehat Tentu saat usia masih terbilang muda, banyak jenis makanan yang menarik untuk dicoba. Namun, perhatikan kandungan makanan yang dikonsumsi. Kurangi makanan cepat saji dan perbanyak konsumsi buah dan sayuran, Mengonsumsi daging ikan, mengonsumsi roti gandum dan penggunaan minyak zaitun menjadi beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengonsumsi makanan. Batasi mengonsumsi garam, gula, dan alkohol agar jantung tetap sehat. Jaga berat badan Jaga berat badan agar tetap ideal, agar terlindar penyakit jantung di usia muda. Obesitas atau kelebihan berat badan dapat menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung. Tidak hanya penyakit jantung, obesitas juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Kelola stres dengan baik Tingkat stres yang tinggi dapat sebabkan seseorang memiliki pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Akhirnya, kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala Penyakit jantung umumnya jarang diketahui karena tidak menimbulkan gejala yang serius pada awalnya. Ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan berkala, seperti tekanan darah, kadar kolesterol jahat, dan kadar gula darah dalam tubuh. Minum air putih Perbanyaklah konsumsi air putih setiap harinya. Mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh tiap hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Dengan begitu, dapat terhindar dari penyakit jantung, di usia muda maupun usia lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!